Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada Kita bersyukur bahwa di pagi ini kita kembali dimungkinkan oleh Tuhan Untuk bersekutu dalam persekutuan Renungan Harian Toraya edisi Selasa 21 Juni 2022 Harapan saya kita semua dalam keadaan yang baik Mungkin ada yang dalam pergumulan karena berbagai hal Namun mari kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita meminta kekuatan dalam doa, kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur Di pagi yang indah ini Tuhan Tuhan masih menganugerahkan kami kehidupan Terima kasih Tuhan Yesus penyertaanmu semalam berlalu Hingga di pagi ini Tuhan Kami masih boleh menikmati hari baru hari karuniam Oh Bapak di surga Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tanggung jawab kami hari ini Tuhan Kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan daripada firmanmu Biarlah roh kudusmu memberkati kami semua Baik hambamu yang akan menyampaikan firmanmu maupun jemaatmu yang akan mendengarkan Biarlah kami boleh memahami dan mulai kami melakukan firmanmu dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua Ampunkan segala dosa kami Tuhan Dan berfirmanlah kepada kami Karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi ini Dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22 Dipersatukan di dalam Kristus Karena itu ingatlah Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Yaitu perseteruan Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Dengan Allah oleh salib Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat Karena oleh dia kita kedua pihak dalam bersatu roh Beroleh jalan masuk kepada Bapak Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjur Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah Di dalam roh Amin firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Yaitu persekutuan yang utuh Kasih pulungan sangkalebutalang Sifat membeda-bedakan masih sering menjadi persoalan dalam hidup manusia Dan akibatnya adalah perseteruan Keutuhan jemaat kadang-kadang terganggu karena ada yang merasa lebih benar Lebih penting Lebih berkuasa Dan lebih berjasa Dan lain sebagainya Yang disebut gereja adalah orang percaya Dengan demikian Yang gereja adalah setiap anggota jemaat Gereja artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib Jadi kalau dikatakan orang-orang Berarti jemaat itu terdiri dari beberapa atau banyak anggota Dan tentu berasal dari berbagai latar belakang Namun dari kepelbagaian latar belakang tersebut Semua telah berada dalam satu persekutuan yang utuh Dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 27 dikatakan Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Jemaat yang dikasihi Tuhan Kasih Allah dalam Kristus adalah kasih yang mempersatukan Manusia yang sudah jauh dari Allah karena dosa Telah dipersatukan kembali di dalam dia Dalam kitab pertama Korintus pasal 12 ayat 13 berbunyi Sebab dalam satu roh kita semua Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik budak maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu roh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Gereja dipanggil untuk menjadi alat Tuhan Dalam rangka menyaksikan kasih Kristus terhadap dunia ini Dan dalam rangka kesaksian itu Gereja perlu memelihara dan merawat keutuhan persekutuan Sehingga dapat menjadi teladan bagi dunia Keutuhan persekutuan merupakan kekuatan bagi umat Allah Dalam menghadapi berbagai tantangan Karena dengan persekutuan kita dapat saling menopang Mengasihi dan peduli satu dengan yang lain Demi terwujudnya satu keluarga Allah Yang hidup dalam damai sejahtera Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga kami kembali mengucap syukur kepadamu Penyertaanmu dalam persekutuan kami saat ini Kami kembali nikmati Terima kasih Tuhan firmanmu terus mengajarkan kami Untuk benar-benar menjadi gereja yang sesungguhnya Menjadi pribadi-lebih yang setia menjaga keutuhan persekutuan di tengah-tengah jemaatmu Tuhan Ampuni kami jika dalam kehidupan kami selama kami masih membeda-bedakan sesama kami Dan kami lebih mempentingkan diri kami sendiri Oh Bapak di sorga biarlah roh kudusmu terus memberkati kami semua dalam merawat keutuhan persekutuan di tengah-tengah jemaatmu Kami saling menopang saling mengasihi dan saling peduli Sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini Dan biarlah kami terus menjadi teladan dalam dunia ini Menjadi satu keluarga Allah yang hidup dalam damai sejahtera Bapak di dalam sorga berkati jemaat-jemaatmu Tuhan dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab Biarlah senantiasa ada syukur-syukacita dari dalamnya Berkati anak-anak kami Tuhan Berkati pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan Bapak pendeta, majelis gereja, pengurus OIG dan jemaatmu Tuhan Biarlah kami senantiasa bersekutu Bapak dalam sorga berkati bangsa dan negara kami Pemerintah kami Tuhan Biarlah mereka tetap dalam keadaan yang sehat Boleh memimpin kami sesuai dengan hikmat Tuhan Kehidupan kami seutuhnya Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan kasihi Doa syukur permohonan kami Tuhan ampunkan segala dosa kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian irman Tuhan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Sialam Sialam Selamat menikmati